Meninggalnya tersangka kasus narkoba Sarijan, 60 tahun di Kabupaten Banjar, yang meninggal dulunya setelah proses penangkapan, dan Subhan, 30 tahun, yang meninggal dalam tahanan Satres Narkoba Polresta Banjarmasin, menyita perhatian Komisi 3 DPR RI dalam mengawasi SOP penangkapan dan penahanan tersangka narkoba. Pada kunjungan kerja spesifik Komisi 3 DPR RI ke Makau Polda Kalimantan Selatan Banjarmasin belum lama ini, Pangeran Hairul Saleh menyampaikan, Kapolda Kalimantan Selatan harus memperhatikan proses penyidikan dan segera mengambil tindakan tegas jika terbukti terdapat pelanggaran SOP penangkapan. Apabila ada mereka yang melanggar SOP, kita meminta Pak Kapolda jangan sungkan dan ragu untuk melakukan tindakan atau hukuman kepada aparat yang melanggar atau yang melampaui ubatas, melakukan tindak kekerasan, diduga melakukan tindak kekerasan terhadap korban, Sari Jan. Anggota Komisi 3 DPR RI, Habib Abu Bakar Al-Habsi menambahkan bahwa polisi diharapkan dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan tegas dan transparan, sehingga dapat menekan stigma buruk di masyarakat terhadap polisi. Dan kalau ada penegak-penegak hukum yang memang salah melakukannya sampai munculnya kematian dan sebagainya, kita berharap jelas sikap keputusan Kolda untuk mengambil keputusan. Apakah etik atau masalah pidana atau apa harus dilakukan. Dari Kalimantan Selatan, Ferdian Nur Rahman, TVR Parlimen melaporkan. Terima kasih telah menonton!